Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senantiasa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita Pada satu hari, sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah, siapakah yang dapat penghargaan dariku Ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, Ibumu Lalu siapa lagi Ya Rasul? Rasul menjawab, Ibumu Lalu siapa lagi Ya Rasulullah? Rasul pun menjawab, Ibumu Lalu siapa lagi? Rasul pun menjawab, Ayahmu Karena itulah, kita jangan turhaka kepada kedua orang tua kita Terlebih lagi Ibu kita yang telah meradikan kita Teman-teman yang dihormatkan Allah SWT Terus apik itu, kita juga harus menghargai para guru Sebagai orang tua kedua kita di sekolah Beliau telah memimpin kita dengan penuh semangat Oleh karena itu, seharusnya kita berbalas budi kepada guru kita Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Yang artinya, tidak akan bersyukur kepada Allah SWT Orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain Hadis Riwayat Abu Dawud Teman-teman yang dihormatkan Allah SWT Kita dapat melihat dama kesusahan seorang Seperti Presiden, Gubernur, Bupati, Dokter, dan lain-lain Dapat diraih dengan adanya peran guru Oleh karena itu, kita juga harus berterima kasih Dan menghormati kepada guru-guru kita Teman-teman yang dihormatkan Allah SWT Demikian kultum singkat yang bisa saya sampaikan Ada salah mohon maaf jalan-jalan ke Jawa Barat Jangan lupa ke Pulau Seriku Jika ingin selamat dunia akhirat Kita harus berbakti kepada kedua orang tua dan guru Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh